Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Arahma channel Terima kasih sudah bergabung Don't forget to like, comment, share and subscribe This channel Mudah-mudahan bermanfaat Happy watching and enjoy the video Hello everyone, good night Selamat malam semuanya How are you tonight? Hopefully you always stay safe and stay healthy Mudah-mudahan semuanya Dalam keadaan sehat Dan aman dari wabah yang sekarang sedang ada Okay, let's open our study by reciting Basmalah first Mari kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Okay, in this occasion We are going to talk about Interjection, expression, greeting And another component that have to be said in introduction Kita akan mempelajari komponen-komponen yang ada dalam perkenalan Sebagaimana in the previous video, di video sebelumnya We have learned about the general one Kita sudah mempelajari yang umumnya apa saja yang harus disampaikan Poin-poin apa saja yang harus disampaikan And tonight, we are going to explain more Kita akan menjelaskan lebih tentang tiap komponen Ya, apa namanya Ungkapan-ungkapan dan identitas-identitas yang harus ada dalam amalan Okay, the first one We are going to talk about greeting Kita belajar greeting dulu Greeting itu sapaan Bagaimana kita menyapa orang dalam bahasa Inggris Jadi, ketika berkenalan Kita tidak langsung menyampaikan My name is bla 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 Tapi, kita menyampaikan greeting-nya terlebih dahulu Sapaan-nya terlebih dahulu Agar lebih close, lebih akrab Atau bisa mencahkan suasana You can say Hi Okay, repeat after me please Bisa teman-teman ulangi Hi Or Hello Nah, ini untuk yang informal Kalau yang formalnya Teman-teman bisa mengatakan Good morning Ya, bisa coba ulangi Good morning Good afternoon Ya, betul Good evening Ya Good night And so on Dan lain-lain Contoh sapaan-sapaan dalam bahasa Inggris Kemudian, dilanjutkan dengan Interjection expression Atau ungkapan perkenalan Ya Contohnya, the first one Let me introduce myself Yang artinya, biarkan saya memperkenalkan diri Let me introduce myself Kemudian, yang kedua Ini option-option ya, teman-teman Jadi, teman-teman bisa pilih Salah satu di antara ketiga ungkapan ini Yang kedua adalah I want to introduce myself I want to introduce myself Yang artinya, saya ingin memperkenalkan diri Ya Kemudian, may I introduce myself? Ya May I introduce myself? Bolehkah saya memperkenalkan diri? Gitu Ini adalah Common expression Ungkapan yang paling sering digunakan Biasanya, saya lebih suka mengucapkan yang kedua Yang ini I want to introduce myself Tapi itu kembali lagi ke Enaknya teman-teman Yang mana Akhirnya Dan ini disampaikan sebagai politeness Pasukanan Minta izin dulu sebelum berkenal Berkenalan Berarti saya memperkenalkan diri Biarkan saya memperkenalkan diri Atau Aku ingin memperkenalkan diri Atau saya ingin memperkenalkan diri Ini lightness Yang enggak pujuk-pujuk langsung Nama saya adalah Enggak Seperti itu Jadi Greeting dulu Kemudian Ungkapan perkenalannya Dear brother and sister Teman-teman semua Setelah tadi kita Menyampaikan ungkapan Atau Greeting Greeting dan ungkapan perkenalan Untuk menyampaikan bahwa kita akan berkenalan Yang kedua adalah Kita menyampaikan identitas Identitas Of course The first one is name Yang pertama adalah Nama Ketika teman-teman langsung memperkenalkan diri Bisa langsung menyampaikan My name is bla 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 Atau I am Saya adalah Siapa My name is Anggun Or I am Anggun Tapi ketika Percakapan Memperkenalkan dirinya Dalam bentuk Conversation Or dialogue Dalam bentuk percakapan Bisa dengan Menanyakan What is your name What is your name Siapa namamu Jawabnya My name is Bla 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 I am Bla 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 Gitu Yang kedua adalah Identitas Yang kedua Origin Atau Asal Dari mana teman-teman Berasal Kembali lagi Kalau berbentuk percakapan In a conversation Or dialogue You can ask Teman-teman bisa menanyakan Where do you come from? Dari mana kamu berasal? Di sini bisa dua versi ya Ada Where do you come from? Atau Where are you from? Ini Perbal Ada come-nya Ya Kalau yang bawah Tidak ada Okay to be Jadi ketika nanya Where do you come from? Dari mana kamu berasal? Harus jawabnya Ada come-nya lagi I come from For example West Jawa Ada jawab barat Tapi ketika menanyakan Where are you from? Di mana tidak ada come di sini Karena nominal ya Ada to be are Maka Jawabnya I am from Tanpa come juga Jadi Teman-teman Untuk menanyakan asal Ya Or origin You can say Where do you come from? Dari mana kamu berasal? Or Where are you from? Ya Dengan jawaban yang berbeda pula Oke Coba Repeat after me Please repeat after me Ikuti setelah-setelah saya What is your name? Oke What is your name? Siapa menurut? My name is Nama saya adalah Dari putu I am Saya adalah Dari putu Ya Where do you come from? Dari mana kamu berasal? I come from Blah 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 Ingat ya Disesuaikan Kalau ada come Jawabnya kamu lagi Or Where are you from? Dari mana kamu berasal? Ya I am from Blah 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 Identitas selanjutnya adalah Home address Ya Atau alamat rumah ketika Asal teman-teman berbeda dengan alamat rumahnya Gitu ya Kembali lagi Kalau Perkenalannya dalam bentuk Conversation Atau dialogue Dalam bentuk percakapan Maka bisa menanyakan Where do you live? Ya You can ask Home address by question Where do you live? Di mana kamu tinggal? Or Where do you stay? Ya Live or stay I live in Jawabannya I live in Saya tinggal di Ini untuk yang generalnya dulu Jawabannya I live in West Java Saya tinggal di Jawa Barat Ukang-ukang Nah nanti Spesifiknya Menggunakan preposition yang berbeda Preposition itu kata depan Ada in On At Ya ini Penggunaan yang berbeda Kalau in itu untuk yang tempat Yang masih general Ya atau umum Nanti kalau menyatakan jalan Pake on Contoh I live in Bandung Ya On Jalan Soekarno-Hatta For example Atau street Kalau pake street Streetnya di akhirnya On Soekarno-Hatta Street Gitu Kalau jalan Pake jalan On Jalan Soekarno-Hatta Seperti itu At Ini kalau mau disebutkan Nomornya RTLW Kencangatan Kabupatennya Pake Spesifik ya Dengan preposition At Oke Kita ulangi Ketika menanyakan Alamat Rumah Ya Where do you live Or Where do you stay Dimana kamu tinggal Ya live-nya pake V Ya Karena kalau S Nanti kehidupan Life Bukan kata kerja Jawabannya I live in Saya tinggal di Ya Kotanya sebutkan I live in Bandung Nah kemudian Atau Provinsinya dulu boleh Ya Intinya In itu yang untuk general Tempat yang masih umum Kalau spesifik Jalan yang disebutkan Menggunakan on Ya On jalan Nanti spesifik lagi Mau menyebutkan Nomor rumah LPR Dan lain sebagainya And Number 57 In simple Ya And so on And so forth The next identities Identitas selanjutnya adalah Tentang menanyakan Tempat tanggal lahir Atau Day date Place of birth Ya Kalau Dalam sebuah Percakapan Perkenalannya Teman-teman Disa menanyakan When were you born Kapan kamu telah lahir Atau Ketika Teman-teman Menyampaikan Perkenalan Ser langsung Maka bisa mengungkapkan I was born in Ini tuh untuk tempat Ya I was born in Jakarta Atau I was born in Sentral Jawa Per ekor Jawa Tengah On Untuk bulan June Ya Teman-teman Pastikan dulu Sudah memahami Dan tau Bulan-bulan Belum si Inggris Kemudian baru Tanggal Date Ya Tanggal disini Berbeda dengan Urutan Atau bilangan Ya Dimana Kalau bilangan Mungkin One Two Three Four Dan seterusnya Kalau tanggal itu First Tanggal satu First Second Third Fourth Dan seterusnya Jadi Harus dibedakan Antara tanggal Dengan bilangan Ya Dan yang pastinya Kalau tanggal dalam bahasa Inggris Di akhir angkanya Pasti ada huruf Ya Yang menandakan Bahasa Inggrisnya gitu Karena ini Angka tiga Third Maka di akhirnya ada RD Ya Itu pelajaran dasar banget Yang harus teman-teman Pahami Barangkali Pernah dikupas terlebih dahulu Komen di bawah Ya Yang mana yang belum paham Yang mana yang harus Dijelaskan Lebih detail Begitupun dengan Pembacaan tahun Gitu Karena ini Bukan Dua ribu Ya Maka teman-teman Bacanya dua digit Dua digit Sembilan belas Sembilan lima Nineteen Ninety five Jadi enggak Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Bukan One thousand Nine hundred Enggak Seperti itu Dua digit Dua digit Nineteen Ninety five The next identity Identity selanjutnya adalah Age Umur How to ask age Bagaimana menanyakan umur Dengan Ungkapan How old are you? Berapa umurmu? How old are you? Jawabannya adalah I am Kalau mampas 19 tahun Nineteen years old Ya Disesuaikan Jadi How old are you? Kalau Dalam bentuk percakapan Kalau perkenalan langsung I am Berapa tahun? I am Nineteen years old Years old Ini adalah tahun Oke Coba kita ulangi Sama-sama When were you born? When were you born? Ya Falling intonation I was born in Blablabla Empat On Bulan Tanggal Dan tahun Ya How old are you? Berapa umurmu? I am Blablabla Is old Dear brother and sister Teman-teman Setelah kita tadi Mempelajari bagaimana Mempecah identitas Untuk memperkenalkan diri Next one is Hobby Ya Selanjutnya adalah Kita menyampaikan tentang Hobi atau kegemaran kita Ya What is your hobby? Ini adalah pertanyaan Ketika Perkenangannya dalam sebuah dialogue Atau conversation Apa hobimu? What is your hobby? Kalau disampaikan secara langsung Hobinya Tidak dalam bentuk conversation Bisa mengatakan My hobby is Hobby saya adalah Untuk hobinya Yang tunggal Satu Kalau hobinya lebih dari satu Teman-teman pakai yang plural Atau jama My hobbies are Ya Jadi ini untuk yang tunggal Ini untuk yang jama Oke My hobbies are My hobby is Nah Di kegemaran ini juga Tidak hanya Apa namanya Hobi Kegemaran ya Tapi Teman-teman bisa menyampaikan Apa Hal-hal Yang disukai Yang lainnya Seperti halnya Warna favorit My favorite color is Atau My favorite food is Agar teman-teman Lebih mengenal diri kita Atau My favorite Film Atau My favorite What is that? Artis Atau Actress Or actor Gitu Itu Bisa disampaikan Gitu Kita coba ulangin Teman-teman What is your hobby? Apa hobimu? My hobby is Hobby saya adalah For example My hobby is swimming Hobby saya berenang My hobbies are Swimming and reading Hobby saya adalah Berenang dan membaca Itu yang lebih dari satu My favorite color Is yellow Is yellow For example Warna favorit saya adalah Kuning Or Kita sebutkan Kesukaan kita yang lainnya My favorite food Is hamburger For example Dear brother and sister The fourth one Yang keempat adalah Setelah tadi The first Introduction expression Kemudian The second one Identities The third one Hobby And the fourth one Is dream Yang keempat adalah Tentang mimpi Atau cita-cita Kembali lagi Kalau bentuknya dialogue Dengan pertanyaan terlebih dahulu What is your dream Apa mimpimu Atau apa cita-citamu Jawabannya My dream is Cita-citaku adalah Atau dengan langsung menyampaikan I want to be Aku ingin menjadi I want to be a doctor Dokter Dokter For example My dream is Become a teacher I want to be a teacher Or menjadi guru The fifth one Yang kelima adalah Profession Or job Perkerjaan Biasanya ini bisa disampaikan Di awal juga bisa For example I want to be introduced myself My name is Siapa gitu ya I am student Atau I am teacher of Jadi Profession dan job ini Optional ya Bisa disampaikan di akhir Atau di awal gitu What is your profession Atau what is your job Apa Profesi atau pekerjaanmu Jawabannya adalah I am Kalau siswa I am a student Kalau Pelajar juga sama ya Misalnya siswa Pelajar Mahasiswa Ketika kalian Teman-teman Sudah punya pekerjaan Tinggal disebutkan pekerjaannya I am a teacher I am a doctor I am a chef I am employed Or so on Ya Dan lain-lain Please tweet after me Coba kita ulangin bersama What is your dream Oke Kau Mimpimu My dream is I want to be Aku ingin menjadi What is your profession Apa profesimu I am Bla 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 Sesuai Dengan profesi teman-teman Brother and sister Arah my channel Poin selanjutnya Yang ada Yang biasa ada dalam perkenalan Adalah Telling your family Menceritakan keluarga Ya Tapi ini Bisa jadi optional Ya Karena tidak Tidak common Tidak biasa Di Ada dalam Perkenalan Tapi hanya option Untuk Menjelaskan lebih detail Tentang Yourself Tentang identitas teman-teman Oke When we are going to talk about family Ketika kita ingin Menceritakan Keluarga kita Kita bisa menyampaikan Dengan menyebutkan Jumlah keluarga Kita dulu Contoh There are five people In my family Ada Lima orang Di keluarga saya Nah ini Jumlahnya bisa Ganti Ya Sesuai dengan Jumlah keluarga Masing-masing Gitu Kemudian dilanjutkan Menyebutkan Apa Anggota keluarganya Nah disini kita sebutkan My father My mother My sister My brother And myself Gitu Ada Ayah saya Ibu saya Saudara perempuan saya Saudara laki-laki saya Dan diri saya Gitu Myself Nah itu disesuaikan ya Kalau yang punya dua Anggota sama sisternya Tinggal My sisters Pakai yang plural Atau jama Kemudian Dilanjutkan dengan Menyebutkan nama Dan profesi Dari anggota keluarganya Gitu Saya disini kasih Contoh Satu contoh Ya Contohnya adalah Ayahnya My father is Mr. bla 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 Ayah saya Namanya Bapak siapa He is Kata ganti He karena untuk Laki-laki He is a teacher Dia adalah seorang guru Kita coba lanjutkan Yang My mother My mother is Mrs. Mrs. siapa Sebutkan namanya She Karena Perempuan She is For example A doctor Dia adalah seorang guru My sister Contohnya saudara perempuannya Adalah siswa My sister Is Siapa Gitu ya Disebutkan namanya She is a student Dan Begitupun dengan Anggota keluarga lainnya Untuk Family Ya Taling family Dengan menyebutkan dulu jumlahnya Kemudian Disebutkan anggota keluarganya Dan Disebutkan nama juga Profesinya Oke The last one Yang terakhir adalah Ada Gratitude and lead taking This is the politeness To Ini juga adalah Kesempatannya Ketika tadi di awal Kita menyebutkan Interjection expression Atau ungkapan perkenalan Sebagai Politeness Atau kesempatan Sebelum memulai Perkenalan Diakhiri juga Dengan Gratitude dan lead taking Gratitude dan Ungkapan terima kasih You can say Thank you So much Or thank you very much Or thanks a lot Thanks a bunch Ya Intinya Ungkapan terima kasih Kemudian Dan lead taking Ungkapan perpisahan For example Thank you so much For your attention Terima kasih untuk perhatiannya And see you Atau Thank you so much For your attention And goodbye And goodbye Bisa Ya lead takingnya Jenis-jenis Ungkapan perpisahannya Banyak Goodbye Bye See you And so on And so forth So everyone It's time for me To give you a conclusion Tiba saatnya Di penghujung sesi Pada pembelajaran ini Saya akan memberikan Conclusion atau kesimpulan To introduce yourself Untuk memperkenalkan diri Teman-teman You can say The first one Greeting Sapaan dulu And then Interjection expression Ungkapan Perkenalan Let me introduce myself And so on And so forth Kemudian Yang kedua Menyebutkan identitas Men share your identity Such as name Origin, home address And so on And so forth Kemudian Yang ketiga Ada hobi Menyebutkan kegemaran Yang keempat Ada Apa namanya Profession Atau job Kemudian Family Dan gratitude And lift the king Demikian Pembelajaran kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Thank you so much For your kind attention And see you on the next video Always be right Tetap semangat Because English Is easy and fun Karena bahasa Inggris itu Mudah dan mengadalkan See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much for the next video Thank you so much for the next video